Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin. Bu Bapak, Surah Senterkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam rendungan harian, hari ini Senin, 11 Desember 2023. Kita akan mengambil dari Injil Lukas 45, ayat 17-26. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, Hei saudara, dusamu sudah diampuni. Ibu bapak, surah santarkasih, kaum muda, adik-adik. Gambaran peristiwa yang sungguh menakjubkan luar biasa dan mungkin kita tidak akan mengalami. Mau membimbing kita, membesarkan keyakinan kita bahwa ini semua terjadi karena iman. Dan semoga kita boleh melihat, merenungkan hidup iman kita. Dan melalui gambaran peristiwa di mana orang yang sakit ingin mengalami kesembuhan. Mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu, menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Untuk bertemu, untuk mengalami Tuhan Yesus, melakukan sesuatu yang tidak biasa, ekstraordinari, luar biasa. Dan Tuhan mengatakan, Hei saudara, dusamu sudah diampuni. Ini membawa keyakinan kepada kita yang beriman ini. Semoga kita juga mau melihat pertumbuhan perkembangan iman kita. Di mana semakin besar iman kita, semakin dalam iman kita, menggerakkan, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa. Dan semoga ini kita mampu mengerti, memahami dorongan motivasi Tuhan ini. Dan semoga kita mampu mencermatinya. Yang pertama, iman yang bertumbuh akan menimbulkan, mengembangkan, menumbuhkan kemauan, keinginan dari seorang pribadi. Karena Tuhan menggerakkan dirinya di dalam imannya. Maka semoga kita mau melihat, apakah aku terdorong, tergerak untuk melakukan sesuatu di dalam kemauan dan keinginan yang besar. Kalau itu ada, berarti iman kita bertumbuh. Dan yang kedua, iman ini memunculkan, mengembangkan keberanian kita. Di mana sungguh iman memberikan api keberanian dengan sungguh terwujud dalam gerak tindakan nyata. Dan semoga ini membawa peneguhan untuk kita. Ketika kita memiliki bertumbuh dalam keberanian, di situ ada iman. Dan yang ketiga, pribadi yang beriman, hidupnya semangat, berapi-api, bahkan mau melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dan disertai dengan kemampuan di mana kita diberkati menjadi mampu melakukan hal-hal yang tidak biasa. Yang tidak lumrah, namun sungguh tindakan, perbuatan yang sungguh besar karena iman menggerakkan kita. Dan Tuhan akan melihat itu semua menyatakan kuasanya. Dimulia kalah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkat dalam. Nama Bapak, Putra, dan Rokudis. Amin.